Kota Bekasi ini beramai-ramai membuat kampung tangguh. Ya, selain menerapkan protokol kesehatan, mereka juga bahu-membahu mengubah wajah kampungnya dan memenuhi kebutuhan pangan para penghuninya. Inilah kampung Rawapasung. Tempatnya di wilayah Rukun Warga 022, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Penerapan PSBB di saat pandemi COVID-19 mengilhami warganya untuk mengubah wajah kampung yang tadinya kumuh menjadi lebih bersih. Lihat saja mural di gang utama masuk kampung. Kini sudah dipenuhi dengan gambar beraneka warna, lengkap dengan pesan positif tertulis di sana-sini. Masalah masuk PSBB pertama dan pembayaran kedua, kita nggak ada aktivitas, apalagi sudah mulai ada pengurangan peruangan saya kerja. Termasuk pedagang, pedagang-pedagang yang ini sudah ada surat edaran, tidak bisa beroperasi. Akhirnya kita menjaga lingkungan dengan konsep estetika. Kita berembuk, ternyata masih ada tembok-tembok di bimbing-bimbing yang kotor, selama ini bakal poster segala macam, sepakat kita cat dengan konsep murah. Tidak hanya itu, para warga juga disibukan dengan pembibitan tanaman hidroponik berupa sayur-sayuran. Tak lupa warga juga diajak mandiri untuk beternak ikan leleh tepat di bawah tanaman hidroponik. Bahkan setiap dua hari sekali, warga menyumbangkan beras dalam wadah kecil di depan rumah mereka, yang kemudian diambil oleh pengurus lingkungan untuk disumbangkan kepada warga yang membutuhkan. Aksi ini mendapat apresiasi dari pengurus kelurahan setempat. Kami mengharapkan semua warga ikut aktif membantu pelaksanaan dan penjaga, mencukupi program-program yang sudah UKRW rencanakan, baik untuk estetika, kebersihan lingkungan, selain mendapat apresiasi dari tiga pilar, kawasan ini juga mendapat penghargaan sebagai kampung siaga COVID-19 yang memiliki ketahanan pangan mandiri. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Pencuri buah mangga yang meresahkan warga